salam terdas salam rahyuh 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 sagung tumati matur sembah nuhun masih dengan kang tro pada kesempatan kali ini tetap tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support dan dukung channel kang tro semoga channel ini bermanfaat dalam kita mengembalikan kesadaran diri kita sebagai generasi penerus leluhur di Nusantara ini dan tidak lupa juga marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita kepada leluhur-leluhur kita kepada sesepuh pini sepuh kita dan pada guru-guru kita yang sudah memberi pencerahan dan berperan besar dalam kehidupan kita dalam semesta ini pada kesempatan kali ini sering kita dengar pembicaraan tentang kesaktian-kesaktian dari sosok yang sangat di jadikan bahan pembicaraan khususnya di Nusantara ini adalah kemunculannya Satrio Peninggit dan Ratu Adil banyak fenomena banyak cerita banyak pembahasan tentang sosoknya tentang perjalanan hidupnya dan terutama tentang kesaktiannya nah disini kita bongkar secara real dan logika kunci dari kesaktian sosok sangkinaseh Satrio Peninggit kenapa dia bisa sakti mantra guna dan tidak mudah diserang oleh musuh-musuhnya sosok Satrio Peninggitnya adalah sosok yang sudah mendapatkan kemerdekaan dalam dirinya kemerdekaan yang sejati yang sebenarnya tanpa belenggu apapun dalam dirinya serta sosok yang sudah mengetahui akan jati diri menguasai dirinya sendiri dan di saat orang bisa menguasai dirinya justru dia akan juga bisa menguasai di sekelilingnya nah sumber dari kunci kesaktiannya disini adalah yang pertama yaitu kesadaran dirinya sendiri kesadaran diri inilah kunci pokok dari kesakpian sangkinaseh Satrio Peninggit karena orang yang sudah sadar diri akan tahu diri dan mawas diri dalam perjalanan hidupnya sehingga disitu dia bisa menemukan jati diri dan bisa berjuang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh leluhur-leluhurnya dan kedua kunci dari kesaktiannya adalah niat tekadnya yang kuat serta keberaniannya dalam membela ibu pertiwinya dalam membangun kembali ajaran-ajaran leluhurnya disini menjadi modal modal utama dari perjuangan dan yang ketiga adalah keikhlasan dan kejujuran hatinya untuk menyampaikan sesuatu yang akan membangunkan membangkitkan jiwa-jiwa kesatria yang lainnya yang akan bersama-sama berjuang mengembalikan kemakmuran di nusantara dan sumber kesaktian yang lainnya adalah ajaran-ajaran leluhur nusantara karena sosok Satrio Peninggit ini adalah sosok-sosok yang membawa pedoman dari ajaran-ajaran leluhur nusantara tentunya ajaran budi pekerti, olas asih, tata krama, akhlak yang dia jadikan pedoman dalam dirinya dalam perjalanan mewujudkan kembali nusantara toto tipi tentrem gemah ripah lojina karena sesungguhnya peperangan yang dia hadapi bukanlah peperangan secara fisik tetapi peperangan secara real dengan kita memberikan contoh ajaran yang benar yang benar-benar bisa membentuk karakter jiwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di saat sosok-sosok ini mampu memberi contoh akhlak yang baik mampu membentuk karakter jiwa yang luar biasa yang mencintai kembali ibu pertiwinya yang mencintai kembali ajaran-ajaran leluhurnya yang menerapkan kembali pedoman dari ajaran-ajaran leluhurnya maka disitulah dia akan mendapatkan kesaktian yang luar biasa dan dukungan daripada yang lainnya itu sebenarnya sumber-sumber ataupun kunci dari kesaktian Sang Satrio Binigit bukanlah sesuatu yang goib bukanlah sesuatu yang selama ini seperti difikir-fikirkan yang bisa mengatur dunia yang bisa mengatur bencana yang bisa mengatur itu hanya hak mutlak Tuhan sebagai seorang kesatria yang ingin memakmurkan ibu pertiwinya kembali disitu kita berjuang kita kembalikan sesuai dengan tatanan yang dahulu pernah ada yang sudah terbukti membawa kemakmuran dan kesejahteraan di ibu pertiwi tersebut karena sekarang generasi banyak yang lupa diri lupa dengan rumahnya sendiri lupa dengan adat tradisinya sendiri disitulah tugas Kesatrio untuk mengembalikan apa yang seharusnya ada di bumi nusantara ini terima kasih dari saya semoga bermanfaat buat semuanya salam cerdas salam rahayu rahayu sakung tumati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati